Hei, hei, Brad, give my soul. Kebijaksanaan Brad Aku ingin hasilnya sempurna. Kau tahu ini untuk kejuaraan buah. Jadi aku harus kelihatan seperti bola sepak. Hei, kenapa kau kasar sekali dengan wajahku? Kalau tidak hati-hati, aku akan buat kau di penjara. Iya, Ratu. Aku akan hati-hati. Tambah sedikit catnya di sini. Aku mau terlihat sangat kurus. Yang Mulia, kami... Astaga, beraninya kau membantu kaget hari ini. Kau dipecat kirim si payah ini ke penjara untuk selama hidupnya. Tidak, tunggu. Aku tidak suka kalau ada yang berteriak. Ada apa? Yang Mulia, kumohon. Ada dua wanita memperbutkan bayi dan mereka bilang kalau bayi itu milik mereka. Mereka ingin Ratu memutuskan siapa ibu mereka sebenarnya. Tentu saja mereka ingin tahu. Karena aku yang paling bijak dan paling cantik. Aku akan dengarkan kasus mereka. Tolong, percayalah padaku. Dia yang bohong. Tayaki itu bilang anakku adalah anakku. Beraninya kau. Ratu, sudah jelas bayi ini adalah milikku. Aku dan dia mirip dari wajah dan semuanya. Desar monster, kalian tidak mirip. Otakku terlalu lama dipanggap. Tidak pasti terbuat dari bayi yang banyak. Setidaknya aku punya isi dasar buah ikan kosong. Rakyat jelata dan masalah sepilih mereka mulai membuatku lelah. Apakah kalian berdua punya ide bagus? Oh, Yang Mulia, aku tahu. Bagaimana kalau kita tanyakan pada bayinya yang mana ibunya? Itulah yang aku maksud. Untunglah aku memikirkannya. Bawa bayi itu mendekat ke tahtaku. Baiklah, nak. Katakan pada kuku ikan mana ibumu? Oh, dasar makhluk buas. Beraninya kau meludahi ratumu. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara yang sudah kita siapkan untuk bayi. Yang Mulia, tolonglah penjara untuk bayi itu tidak ada menurutku. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke penjara sebagai gantinya. Jangan, Yang Mulia. Kasihannya aku. Aku punya keluarga. Jangan. Apa ada ide pintar untuk kau bagi? Tidak. Aku akan pergi ke penjara sekarang juga. Aku dikelilingi oleh makanan panggang payah. Siapa yang akan membantuku menyelesaikan masalah ini? Aku? Brad, kau pasti punya ide bagus. Tentu. Setiap ibu menganggap anak mereka adalah yang paling cantik di dunia. Meskipun anaknya kelihatan jelek, dia akan menganggap anaknya yang paling cantik. Cantik? Memangnya Teiyaki cantik? Kita bisa gunakan ini untuk mencari tahu mana ibu aslinya. Kekuatan buruk. Botong rambut buruk. Dan benar-benar gosok. Seiring waktu makin tidak manis. Terakhir, jenis rambut paling tidak menarik. Kumis. Seperti ini. Gerak manis. Apa yang kau lakukan? Hanya ibu asli yang akan tetap menganggap makhluk kecil ini mengemaskan. Kekil ikan yang mengemaskan? Oh, anakku. Setelah ini aku tahu ide ibu aslinya. Oh, manis sekali. Coba lihat anakku semuanya. Ayo senyum sayang. Kau yang paling manis. Perni sekali kau selfie dengan anakku. Dasar penipu, kalian saja tidak mirip. Anakku ini sangat ahli dalam selfie. Mirip sekali dengan ibu ya. Itu aku. Brad, apa kau mau masuk penjara? Jangan, jangan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku punya ide lebih baik lagi. Dengan bubuk coklat, sedikit gula merah, gula cair, dan campur semua jadi satu. Tada! Coba lihat yang iri. Oh, aku jadi iri. Dia kelihatan seperti sebuah diet. Bagaimana kita bisa menemukan ibunya? Lihat dan perhatikan. Ya ampun. Anakku kurus sekali. Kau pasti kulaparan. Ayo cepat minum, sayang. Lihat saja. Ibu yang asli tidak tahan melihat anaknya tidak cukup makan. Jadi yang itu pasti ibu yang asli. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu makanan murahan apa yang kuberikan pada anakku. Tapi dia hanya minum susu terbaik. Kau tahu apa? Ini susu organik dan alamiah. Anakku minum susu yang lebih baik dari siapapun yang ada di seluruh bagian itu. Dia suka susunya dihangatkan tepat 93 derajat Fahrenheit suhunya. Masalah, 95. Oh, ya ampun. Kau mengecewakanku lagi. Bawalah roti ini ke penjara buah tanah sekarang juga. Ya, Wulia. Tolong beri satu kesempatan lagi, Yang Wulia. Tolong beri kesempatan. Oh, bayi ku buang air besar. Bahkan aromanya buang air besar begitu memuaskan. Desa mahluk luas. Monster macam apa yang buang air besar di depan ratumu. Itu sebabnya kenapa kita butuh penjara bayi. Jangan, jangan. Oh, benar. Ya, sesuai dugaan. Yang Wulia, aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Bawa mesin X-ray ke ruangan ini. Aku tidak butuh mesin untuk melihat kalau kepala mereka itu kosong. Sabar dulu, Yang Wulia. Tunggu dan lihatlah. Satu taiyaki berisi kecang merah, yang lainnya diisi puding susu. Itu adalah DNA mereka, yang artinya diturunkan kepada anaknya. Benar, lalu apa artinya itu? Kotoran. Dari si bayi ternyata saus krim puding susu. Menjijikan. Siapa ibu aslinya? Aku tidak mengerti. Bayi ini berisi puding susu. Jadi, taiyaki berisi puding susu adalah ibu aslinya. Sayang, ibu sayang sekali padamu. Tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin buat pasanganku cemburu. Memalukan. Kau hanya buang-buang waktuku. Brian, bawa kue ini dan masukkan dia ke penjara. Loh, jangan. Kasihanilah aku. Hampir saja. Aku hampir dimasukkan ke penjara. Roti, cepat kemari. Iya, Yang Mulia. Kerja yang bagus hari ini. Dan semua kerja kelasmu ini. Jangan, jangan. Bayarannya besar, Yang Mulia. Karena kemurahan hatiku, kau tidak di penjara. Kau bisa lanjutkan apa yang sedang kau lakukan tadi. Iya. Iya, Yang Mulia. Yang Mulia. Kita punya masalah. Penduduk kota memakai senjata. Entah itu kue dadar, atau roti, atau seperti kue. Kenapa mereka? Brett, tolong selesaikan masalah ini untukku. Iya. Baik. Sekarang juga, Yang Mulia. Membangun Staff Terbaik Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan Minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Joko, kau tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku, aku tahu kita memang terkenal. Tapi, jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh, kau bilang? Jadi, hari ini aku akan bekerja lemur tanpa istirahat. Kalian kenapa, teman-teman? Harusnya hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Aku, 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 aku. Aku, aku, aku. Enak saja. Hei, aku sudah membiake air. Aku sudah sebalikanya. 하는 aku. Enak. Enak saja. Aku harus membiake air. Aku sudah sebalikanya. Aku sudah makan. Aku harus membiake air. Maka sudah sebalikanya. Aku harus miliki. Aku harus membiake air. Jangan, mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya sepuluh kali lipat. Pak, apa rahasia dibalik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim, satu tim. Hahaha, bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton sepuluh ribu kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka sepuluh kali lipat. Sepuluh kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk. Terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Hmm, baiklah, Wil. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi, apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Cik Omar. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang, tidak ada uang dalam dompetmu, tidak jadi masalah. Di Cik Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar, seperti raja kataku. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalirkan pandanganku dari taniannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Oh, Pak. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim selai lezat. Itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Oh, apa yang harus kulakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya. Agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku beritanya, apa gunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benar kan begitu? Jadi, daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawainmu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat juga mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawainmu membantu... Semua rasa stresmu hilang! Saat kita lewati semua dengan bersatu... Kita bisa mencapai apa saja! Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun... Lalu kita semua akan gagal! Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu! Kau lihat? Permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Eh, Pak! Terima kasih, Pak! Karena kamu kami akan menjalani acara terbaik! Tunggu dulu! Ada satu keahlian yang paling penting! Apa itu? Menguasai api unggun! Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita. Di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam pelahiran kita. Untuk membuat api unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Pohon rubuh! Selesai. Semua sudah siap. Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Brent. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Ngomong-ngomong, di mana Wilk sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brent, lihat. Sepertinya Wilk sebenarnya di sini. Jangan-jangan, Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu. Kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, talang. Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku. Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan temukan guning telurmu. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Wilk? Benar juga. Dia yang wujudkan semua ini. Sekarang karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Api unggun. Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali. Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar? Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan nasi itu? Tembang apiku. Mereka semua menonton tanpa aku. Aku mau ikut acara pembangunan tim juga. Taman bermain Cheese. Hei Wilk, ayo kita main. Oh, hai Cheese. Aku benar-benar sibuk. Tanya cokok saja. Tidak mau. Kau tidak lihat aku sedang mengerjakan pembukuan. Aku mau pulang lebih cepat hari ini. Hei, bagaimana? Semuanya sibuk. Cheese, kau itu masih SD. Demi goda, kapan kau berhenti bermain? Saat aku seumurmu, aku mengantar koran di pagi hari. Aku belajar dengan sangat tekun di kelas setiap hari dan bekerja paru waktu di perpustakaan malam hari. Seharusnya kau tidak malah seperti ini. Ya, ya, baiklah. Hmm, kalau kau punya banyak waktu luang, bawalah sosis jalan-jalan ya. Bawanya sekarang. Boleh, kenapa? Sosis, ayo jalan. Jalan-jalan itu sangat menyenangkan ya. Hei, tunggu. Hei, itu taman bermain. Mau naik jungkat-jungkit? Baiklah. Apa begini cara bermainnya? Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Aku tidak tahu cara bermain jungkat-jungkit. Aku belum pernah punya teman untuk bermain jungkat-jungkit. Apa, boleh aku ikut main prosotan? Ya, ada cik. Kau bau seperti kakekku. Cepat keluar dari teman bermain kami, bau. Jadi begini cara main jungkat-jungkit? Wow, menyenangkan sekali. Kau mau kemana, sosis? Seluncuran. Hei, kau. Sedang apa kau di sana? Ini taman bermain kami. Cepat pergi dari sini. Bau badanmu itu benar-benar parah, kawan. Baiklah. Ayo pergi, sosis. Wah, udara langsung segar setelah dia pergi. Ya, aku bisa bernafas lagi. Tadi kita bersenang-senang. Sekarang tidak lagi. Kau mau kemana? Ini tumpukan material bangunan. Kau mau apa? Jungkat-jungkit. Sosis. Kita buat seluncuran dan ayunan kita sendiri saja yuk. Ini tidak sempurna. Tapi ini cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kau sebut keempat barang bekas ini taman bermain? Hmm, apa tumpukan sapa ini berfungsi? Ini kelihatan kotor. Kalian semua siapa? Karena kau menanyakan pertanyaan aneh, sepertinya kami harus menjelaskan pada... Namaku, Milk Bread. Aku adalah ranking teratas jurusan arsitektur di Kale University. Aku adalah Coklat Chip Cookie, ahli teknik dari Cookie College. Saksikanlah kehebatan desain dan dekorasi Kondesit Milk Zero. Dengan kekuatan kami yang disatukan, membangun taman bermain sempurna itu sangatlah mudah. Oh, sebenarnya mereka itu apa sih? Aku harus membuat render baru sepenuhnya. Benar. Iya, itu baru yang kusebut desain pasca modern. Ah, luar biasa. Desain ditingjau dan diterima. Itu yang dibutuhkan untuk mempercantik dengan dekorasi makanan penutup menakjubkan untuk tampilan baru dan berbeda. Aha, jika kau buat terlalu begah, pembangunannya akan mustahil. Apa? Beraninya kau melecehkan desainku yang lezat? Dasar insinyur Pai. Kau bilang apa? Rekan-rekan timku yang berlian, kenapa bertengkahan? Saat roti berbakat seperti kita bersatu, kita bisa buat dunia jadi lebih indah untuk semuanya. Maafkan aku, partner. Tidak masalah. Kita tidak ada masalah lagi, partner. Mereka benar-benar hebat. Cis, apakah kau mau berdiri di sana dan melihat saja? Ayo cepat bantu kami. Baiklah. Tim, mari kita bangun taman bermain terhebat yang pernah kita buat. Satu, dua, tiga, Nija! Pastikan yang itu stabil. Kita lakukan apa yang diinstruksikan oleh cetakan biru. Tapi langkah berikutnya, kita tidak punya semen atau cat. Aku benar-benar frustasi. Apa ini artinya kita harus menyerah? Menyerah? Kita sudah bekerja begitu keras dan mencapai sejauh ini. Menyerah bukanlah pilihan untuk saat ini. Menyerah bukanlah pilihan? Ide besar apa yang ada di sini. Aku datang jauh-jauh ke sini dan pembangunan dihentikan saat aku tiba. Kedatangan kami sia-sia. Apa ini? Taman bermain yang belum selesai? Mungkin mereka kehabisan uang juga. Kami menisain taman bermain ini bersama-sama. Ini adalah Cis. Kami membantunya membangun taman bermainnya sendiri. Taman bermain? Kalian itu sekumpulan anak-anak. Kalian tidak bisa membangun taman bermain tanpa bantuan kami ahlinya. Dengar, nak. Kau tidak perlu membangun taman bermain. Pergilah bermain di taman bermain sebelah. Tidak. Aku tidak bisa kembali ke sana. Soalnya anak-anak di sana mengusirku karena bau badanku. Apa? Mereka mengusirmu karena bau badan? Mereka itu anak-anak yang payah. Hei, ayo kita bantu mereka selesaikan taman bermain ini. Bari! Ayo, kita buat ini jadi taman bermain terbaik di Bakery Town. Terima kasih banyak. Menopang di sebelah sini dan baloknya di sebelah sana. Apa kalian membangun taman bermain baru di sini? Bagus sekali. Anakku membutuhkan tempat untuk bermain bersama teman-temannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini, silakan. Kalian pasti haus. Terima kasih banyak, Bu. Halo, anak muda. Silakan dimakan buah segarnya. Terima kasih banyak, Bu. Rasanya enak. Sudah selesai. Kelihatannya cukup bagus. Menakjubkan. Tugasku di sini sudah selesai. Hei, jangan lupa kalau aku yang buat semuanya bisa berdiri. Akhirnya selesai. Teman-teman, ayo kita nikmati taman bermainnya bersama-sama. Yeay! Yeay! Taman bermain itu lebih mirip taman hiburan. Terlihat menyenangkan. Kami minta maaf. Apa kau tidak keberatan kalau kami bergabung denganmu? Kami benar-benar menyesal telah mengolok-ngolokmu. Kami salah. Tentu saja. Aku tidak membangun taman bermain ini sendirian. Kami bekerja sama sebagai tim untuk membuat sesuatu yang keseluruhan. Ayo, bermain bersama kami. Wow, benarkah? Kau serius? Taman bermain yang kita buat ini hebat. Sosis, terima kasih, sobat. Kepiting atau biskuit? Ibu, lihat itu ikan cantiknya. Cantik sekali, sayang. Sayang, aku bawa es krim. Akhirnya kau kembali. Antrian di kiosk es krimnya sangat panjang. Oh iya, di mana gedori kecil kita? Apa maksudmu? Bukiannya kau yang mengawasinya. Apa kita kehilangan dia? Gedori! 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 Maaf, Pak. Hei, hati-hati. Gedori! Gedori! Kedori, kau di mana? Nak, jangan naik ke sana. Hei, apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki. Apa? Gedori! Ayo, cepat turun, nak. Gedori! Ya, pun. Aku adalah kepiting asli. Ged, itu berbahaya. Ayo cepat turun sekarang. Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang. Kami benar-benar kita maaf. Kami benar-benar kita maaf. Nak, sudah cukup. Masa ya? Mundur! Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan. Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli, nak. Ayah salah. Aku adalah kepiting asli. Kau bukan kepiting asli. Kau bahkan bukan pergedal kepiting. Kau hanya biskuit, Geddy. Kau tidak punya insat. Kau akan tenggelam. Jadi kami ingin hidup di dasar laut. Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya. Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu. Master Brad, apa ada cara untuk membantu Geddy kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami. Ibu dan Pak Biskuit, piting. Kalian harus serahkan setiap ons rasa percaya kalian. Tidak, aku tidak mau ikut. Kalian bukan orangku asli, ko. Aku harus kembali ke laut. Tidak mau. Kita hanya mau mampir sebentar ke sini. Tempat cukur. Memangnya aku kelihatan seperti kue bagimu. Kau bukan ayah, ko. Lepaskan. Kamu piting. Benar-benar datang. Wah, kau krustasia yang manis itu. Kepiting asli. Kau bisa tahu kalau aku ke piting asli? Tentu saja. Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke laut. Ke laut. Aku mau pergi ke laut. Ayo masuk. Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo. Selamat datang di Brad Barbershop. Wow, kami belum pernah datang ketemu ke piting sebelumnya. Aku di sini untuk mendapatkan cangkang krasku sebelum kembali ke laut. Oh, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan. Benarkah? Iya. Kepiting asli adalah makhluk paling gepal dan paling bergelombang di seluruh lautan. Tapi kau sehalus biskuit. Hah? Biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut. Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan. Mereka akan memakanmu seperti kelihatan. Tidak! Tidak! Kau tidak perlu khawatir. Akan ku buat semua kepiting menghormatimu. Benarkah? Terima kasih, Master Brad. Sayang apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya. Master Brad? Aku datang. Apa kabar, Master Brad? Wow, itu fish pastry panggang yang cantik. Lady Crab, kemarilah. Lady Crab, dia bukan fish pastry. Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City. Dia dulu yang buat janji. Jadi kau harus menunggu dulu ya. Ke arah sini. Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini ya? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Marocco. Gaya Stone Marocco? Baiklah. Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya. Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Dia sama sekali tidak seperti ikan emas. Baiklah, sudah selesai. Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa. Pembulu darah di mataku itu sempurna. Itu bukan ikan emas. Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Marocco. Tidak. Ikan emas seharusnya berwarna orangnya dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar yang cerah. Dengan insang lucu dan ekor yang lemah gemulai. Aku lihat tamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya. Wilk, ambilkan gambarnya. Baik. Nah, beginilah penampilan ikan emas itu. Gambarnya sempurna, Master Brad. Master Brad, berkat kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Hei, Master Brad. Aku sudah siap. Consil roll cantik sekali. Selamat datang, Nona. Cangkang Keon. Master Brad, aku ingin riasan Mediterania. Aku akan ke acara reuni kumpulan kerang-kerang lama ke hari ini. Jangan khawatir. Setelah aku selesai, aku akan tampil seperti baru saja di Tertaglom. Cangkang Keon yang baru terdampar. Aku ingin sekali bertemu. Sudah sempurna. Apa itu? Monster laut. Kau pasti salah lihat. Coba lihat betapa manisnya dia. Aku mengemaskan. Tanduk-tanduknya melangkati penampilanku. Elwig, berikan gambarnya. Ini baru cangkang Keon untukmu. Tidak, tidak. Bukan begitu penampilan cangkang Keon. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya? Kau salah lakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Jadi itu bentuk cangkang Keon yang sebenarnya. Berbeda sekali dalam pikir aku. Hei, aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan, kan? Iya, aku. Tunggulah sebentar lagi. Tinggal satu tamu terakhir. Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil. Sudah lama tidak bertemu, Oktopus. Itu gurita. Apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan Squidash. Dan kalau aku muncul seperti ini, dia akan anggap aku aneh. Kau harus jadikan aku gurita. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama gadis. Tidak mungkin. Dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita menjijikan yang jelek. Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya di sini. Tidak! Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat. Kaki gurita adalah aset terbesarnya. Campuran saus teriyaki dan mayonez bisa berguna. Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya. Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu. Tidak dengan cairan lengket ini. Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya. Apa? Kau punya kekuatan. Sekarang untuk otaknya, otak terbesar di lautan biru yang dalam. Gurita Octopus Brilliant. Cantik, paket komplit. Master Brad, kau yang terbaik. Kencan buta aku akan jadi sangat sukses. Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa. Begitu aku bertemu dengan Squidash, dia akan tergilah-gilah padaku. Lihatlah, aku adalah gurita. Tunggu aku, Squidash. Karena dia sudah pergi, apa sekarang ngiliran sempat kepiting kita? Wild, gambarnya tolong. Kepiting biru terlalu biasa, jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berburu. Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket. Ayo. Kita siap-siapkan titiknya bagaimana paling penting tentunya adalah bulu. Aku akan tempelkan begitu banyak bulu. Aku mau jangan. Aku bukan kepiting asli. Aku adalah biskuit kepiting. Ibu, ayah beritahu dia, aku adalah biskuit. Gedi. Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting. Aku tidak mau jadi kepiting. Aku cuma mau jadi biskuit saja. Tenanglah, Gedi. Kita bisa kembali ke hidup kita yang renyah seperti dulu sebagai biskuit. Terima kasih untuk semuanya, Master Brad. Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya. Selamat jalan. Kalau dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah. Kepat saja. Jauh yang terbaik. Sekarang keluarlah semuanya. Mereka sudah pergi. Sulit sekali, bersembunyi begitu lama. Kau benar sekali. Kalian semua luar biasa. Ini adalah upah kalian. Oh, wow. Ini banyak. Hubungi aku juga botol jangkangmu. Master Brad, coba lihat itu. Ada apa? Aku adalah pangeran laut. Igan baus putih raksasa. Selamat datang di Bridgewater South. Poci Ajaib Hari Senin terbaik dalam seminggu. Kembali bekerja di hari Senin. Hari Senin terbaik dalam seminggu. Kenapa tiap hari tidak bisa hari se... Kenapa tidak mau bergerak? Aku rasa aku tidak selemah ini. Aku akan membantumu. Tadaa! Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu untuk itu? Ayolah, ambil apapun yang aku inginkan dari keretaku. Wow, terima kasih, Pak. Oh, ini permen. Apa boleh aku minta yang ini? Lepaskan itu. Aku harus menjualnya. Bagaimana kalau kau ambil ini saja? Oh, terima kasih banyak, Pak. Aku memang berniat untuk membeli poci teh. Aku akan sekan oda ini dulu. Nyala! Aku adalah jin poci ajaib. Pemilik dari poci ini mendapatkan... Oh, aku ingat cerita ini. Aku bisa dapat tiga keinginan, kan? Tiga keinginan? Apa yang kau bicarakan, nak? Dalam masa digital ini, kau bisa dapat 300 keinginan. Wow, itu luar biasa. Ya, aku selalu ingin punya eksen figur Donut Ranger yang bisa dirubah posenya. Keinginanmu adalah perintah untukku. Ini edisi terbatar Figur Scrimson Donut Ranger Galaxy Force. Terima kasih, Jin poci. Terima kasih banyak. Lebih tepatnya terima kasih 300 kali, nak. Aku akan bermain video-video di dalam poci. Panggil aku nanti. Aku masih punya 299 keinginan lagi. Apa yang akan aku minta kalau begitu? Dautron, tangannya patah. Jangan bawatir, nak. Aku akan membantumu, benar, Kak? Jin poci, aku ingin keperbaiki tangan doktron. Diperbaiki. Wah, tangannya sudah diperbaiki. Yeay, kakak sudah memperbaikinya. Yeay, sudah diperbaiki. Menyenangkan menggunakan keinginanku untuk membantu. Masih ada 298 keinginan lagi. Aku akan wujudkan limpihan semua yang ada di Bakery Town jadi kenyataan. Aku tidak sanggup melangkah lagi. Kursi roda. Kursi roda listrik. Sekarang siapa yang butuh luktu? Oh, dingin sekali. Andaikan aku dibuat dengan gluten. Acah. Oh, rasanya tidak mengandung gluten ada keuntungannya. Oh, menikahkan dengan aku, Butter. Kedinya bisa melihat keadaan aku selama sekali. Andaikan aku bisa melihat Butter yang ada. Walaupun sekali saja. Kuncullah, Butter. Ah, ini bukan rumahku. Oh, jangan kembali di rumahku. Menalang yang lain adalah perasaan paling menyenangkan di dunia. Aku akan wujudkan seluruh impian Master Brad dan coba jadi kenyataan juga. Master Brad, cokok. Selamat pagi, teman-teman. Kenapa wajah kalian muram? Ada masalah apa, Master Brad? Kita benar-benar penuh pelanggan hari ini. Menurutmu, pinjaman sekolah salamku akan lunas sekarang. Seberapa murah tiket ekonomi ke Hawaii? Aku butuh liburan. Semua kelihatan muram. Aku harus mengubah suasana muram jadi ceria. Jipi, aku ingin kau mengurus keluarga Brad Barbershop. Tunjukkan uangnya padaku. Wah, ini uang. Aku bisa melunasi sisa penyamban sekolah salamku. Apa? Ini tiket ke Hawaii. Aku pergi dari sini, teman-teman. Aku rasa tugasku adalah membuat yang lain bahagia. Tidak ada membuatku lebih bahagia selain membuat yang lain bahagia. Siapa lagi yang bisa aku bantu, ya? Ya. Kau merusak kuncinya lagi? Halo, Bapak-Bapak. Kalian sudah apa? Ya, jadi begini. Temanku si Keju ini meninggalkan pembungkusnya di bank. Dan banknya baru saja tutup. Benar, kan? Iya, iya. Aku bisa bantu kalian masuk. Jinpoji bantu mereka buka pintunya. Buka pintunya? Bagaimana cara memlakukannya? Adios, amigos. Tunggu dulu. Kira-kira kau bisa buka pintu berangkasnya juga? Bagaimana? Tentu saja. Senang sekali bisa membantu rote-rote itu tadi. Aku benci budaya perusahaan. Apa aku akan terjebak di bilikku selamanya? Bilik itu adalah bagian terburuk. Kalian tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Tunggu apa? Hei, Jinny. Buat saham-sahamnya turun 500 poin. Semua dalam pekerjaan sehari-hari. Hei, ada apa? Sekolah itu buruk. Mereka memberi kami terlalu banyak PR. Jangan khawatir, nak. Katakan apa yang kau inginkan pada poci ini. Apa ada Jin tinggal di dalam situ? Kalau begitu, aku ingin alien datang dan meledakkan sekolahku hingga hancur berkeping-keping. Apa? Itu keinginan yang mengerikan. Alien akan datang. Tidak. Oh iya, tidak ada matematika lagi untukmu. Aku akan pergi ke tempat arke. Apa yang telah melakukan? Cepat berhenti dan menyerahlah. Jauh dulu. Jauh dulu. Jauh jatuh bangkut, aku tidak di gaji. Bang akan menyitar rumahku. Oh iya, mungkin membuat kepalaku gatal. Semua ini karena Master Booth tidak bekerja lagi. Rumahku. Oh, jadi aku tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Oh tidak, itu pesawat Coko. Tidak. Coko, apa yang telah aku lakukan? Jangan takut. Yang harus kau lakukan mengucapkan keinginan yang tepat. Tapi Jipi, Bikri tahun jadi zona bencana karena semua keinginanku. Aku harap aku bisa kembali ke waktu sebelum aku mendapatkan poci ajaib. Waktu mundur kembali. Wow. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Ayolah, ambil apapun yang kau inginkan dari keretaku. Apa kau mau poci mengkilap ini? Tidak, tidak perlu. Aku sudah punya. Aku akan terlambat untuk bekerja. Terima kasih lagi, Pak. Terima kasih lagi untuk bantuannya, nak. Hampir saja. Aku hampir terjebak dalam garis waktu poci lagi. Master Brad, Coko. Selamat pagi, teman-teman. Andai aku bisa melendasi pinjaman siswa ini. Seberapa murah biaya pergi ke Hawaii? Master Brad, seharusnya kau bersyukur karena bisa masuk ke Universitas Barber School. Bapak bisa menerapkan kemampuan yang Bapak pelajari setiap hari. Apa? Coko, kau tidak akan menemukan kebahagiaan dalam liburan ke pulau. Kebahagiaan adalah menikmati apa yang ada saat ini. Tunggu, apa? Sosis, jangan makan terlalu banyak, Sobat. Cobalah untuk ingat, Bung. Kau bisa mengisi perutmu, tapi itu tidak akan pernah mengisi hatimu. Mari kita jalani hidup seperti hari ini adalah hari yang terakhir. Kita harus bersyukur karena kita semua bahagia dan sehat. Ayo mulai bekerja. Hari ini hari terbaik dalam seminggu ini. Selamat hari Senin. Apa susunya jadi asap? Iya, Wilk selalu bersikap aneh. Tapi sepertinya dia minum obat tidak waras hari ini. Jeep, komputer milik Jeep. Hari lain tanpa pelanggan. Permisi, apa ini salon? Tentu Pak, ini adalah tempat cukur terbaik di kota ini. Dikelola oleh satu-satunya keripikan. Rito, sayang. Kau sudah sana tempat cukur, Brad. Hei, kau dengar Master Brad yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Memang? Tidak ada tukang cukur yang lebih hebat di seluruhnya. Kau dengar. Jika kau tidak membuat janji dua bulan sebelumnya, kau tidak bisa masuk. Aku ingin dayang menata rambutku. Ayo cepat kita antri. Hampir saja kita masuk ke sana. Brad! Orang itu sudah menghancurkan hidupku. Andai saja aku bisa mengendalikannya. Tunggu. Ya, aku tahu. Habislah kau, Brad. Akhirnya selesai. Keping komputer ini akan membuatku mengendalikan Brad kemanapun dia pergi. Keping pengendali untukku di sini. Dan aku perlu cara untuk menempelkan ini pada dahi Brad. Lalu dia akan melakukan apa saja yang kukatakan. Waktunya mempraktekan rencana besarku. Ya! Uh, bagus. Ya, 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 ya. Luar biasa. Sekarang waktunya kau rasakan pembalasanku. Baik, Brad. Bisnismu akan kadaluarsa. Selamat datang di tempat cukur, Brad. Jorok, kenapa ada lalat di sini? Berhasil, berhasil. Sekarang aku akan bersenang-senang. Awas, Brad. Pertama-tama kita harus merusak wajah itu. Apa yang? Hei, kau baik-baik saja. Master Brad, apa yang kau lakukan? Kau suka menari? Sekarang saatnya menari. Sekarang mereka sudah kehilangan akal. Masih ada banyak lagi. Kenapa dia biasanya seperti ini? Kenapa dia berhasil? Kenapa dia berhasil? Kenapa dia berhasil? Ibu, aku takut pada orang ini. Kendalikan dirimu, Pak. Aku bertingkah aneh. Rasanya sakit, tapi rasa sakitnya sebanding dengan menyabut taso, Brad. Aku perlu istirahat sebentar. Tunggu, jangan membuatnya minum air. Hei, hanya saus pedas untuk Brad. Master Brad, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menyukainya? Kau pasti akan segera menderita. Tapi masih ada pilihan yang lain. Waktunya untuk wasabi. Master Brad, itu tidak apa-apa. Master Brad. Baiklah. Sekarang semua orang pasti mengira kau sudah kehilangan akal. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin memastikan bahwa bisnisnya hancur. Jadi, bagaimana kalau kita menaikkan ganji karyawannya? Dia pasti akan dapatkan bisat uang setelah melakukan ini. Baiklah. Semua karyawanmu mendapatkan 10 kali lipat. Master Brad, ada apa denganmu? Tolong katakan sesuatu, Pak. Master... Kontrak baru, tanda tahan di sekarang. Baru? Gaji karyawan? Semua gaji naik 10 kali lipat mulai hari ini. Dia pasti kehilangan akal sehatnya. Setiap kali harus membayar gaji kita, dia menangis. Selain itu, semua hanya boleh bekerja selama 4 jam sehari. Kadang berbingung-bingung, aku tidak bisa melihat di si rumahku. Masih ada lagi? Tidak mungkin. Sekali sebulan, para karyawan akan menerima bonus dan liburan. Master Brad, katakan saja kalau kami melakukan sesuatu yang salah. Jangan bermain-main seperti ini. Aku tidak mengerti. Ayo, sudah tanda tangani saja. Sempurna. Bisnismu akan hancur jika semua uangmu untuk karyawanmu. Kenapa banyak sekali? Beri nomor atas malam ini. Sebuah toko dengan karyawan yang bekerja lebih keras daripada bosnya. Apa yang memotivasi karyawan Anda? Master Brad selalu menunjukkan dia adalah bos yang peduli pada kami. Karena itulah kami harus bekerja lebih keras. Tunggu sebentar. Selamat datang di tempat cukur Master Brad. Terima kasih sudah datang. Kau boleh membeli gaya rambut apa saja yang kau suka dan kami akan segera melayanimu. Terima kasih. Pelayanan mereka memang yang terbaik. Tempat menyenangkan untuk bekerja. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Apa ada keluhan tentang bekerja di tempat cukur Brad? Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus bekerja. Aku mau membuat seribu kaling krim sebelum hari ini berakhir. Selamat datang di tempat cukur Master Brad. Silahkan masuk. Aku belum pernah melihat kerja keras seperti itu dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku berusaha membuat Brad bangkrut, tapi malah membuat semua orang senang. Tidak ada waktu untuk ini. Brad, kurangi semua hargamu sebesar 50%. Harga cukur rambut kini dikurangi 50%. Ya, bos kita juga sudah hilang. Sudah lama aku ingin ke sini, tapi tidak sanggup membayar sampai hari ini. Kau membuat mimpi perempuan tua jadi terwujud. Dulu aku menyuruh anak-anakku memotong rambut sendiri untuk menghemat biaya, tapi sekarang rambut mereka dipotong oleh seorang profesional. Master Brad! Master Brad! Sepertinya tempat cukur Brad yang pernah sepopuler ini, kebaikan hatinya menjadi terkenal di seluruh kota. Master Brad! Benar-benar menyebalkan. Ini yang akan kulakukan. Menyuruhnya membuang semua yang dia suka. Brad, ambil kunci mobilmu dan buang semuanya. Oh, terima kasih. Terima kasih atas sumbanganmu yang baik hati. Kami akan mengajak anak-anak yatim berpiknik. Terima kasih atas mobil-mobilmu. Aku bisa mengambil lebih dari hidupmu. Brad, kau akan membuang akte rumahmu ini. Sebagai wali kota Bakery Town, aku berterima kasih padamu. Rumahmu akan menjadi panti werda yang sangat indah. Terima kasih, Brad. Kau benar-benar orang yang baik hati. Hatiku jadi terharu. Kenapa aku tidak bisa menang? Dia malah menjadi semakin lebih baik. Ini tidak adil. Waktunya melakukan yang paling luar biasa. Buang semua uang yang kau dapatkan. Pahlawan Bakery Town yang sejati. Kepedulianmu menjadi inspirasi bagi kami. Dengan ini aku angkat kau sebagai kesatria. Kudengar hanya 100 tahun sekali ada roti yang diangkat. Memang tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Sekarang patung pahlawan kita akan dibuka. Semua kekayaannya disumbangkan. Roti paling peduli di seluruh dunia. Namanya akan masuk ke dalam buku sejarah sepanjang masa. Nah, mereka membuat patungnya dari emas. Baiklah, Brad. Kau akan pergi mengambil akte bisnismu dan pergi keluar dan memberikannya padaku. Tempat cukur, Brad akan segera jadi milikku. Sekarang tempat cukur, Brad kiri menjadi milik potanku, Cip. Kepalaku, apa yang terjadi? Pasuk, Brad! Pasuk, Brad! Pasuk, Brad! Hei, hadapan dengan kalian. Turunkan aku. Ini membuat punggungku sakit. Hei, aku akan menuntut kalian semua. Hentikan pemeriahan ini. Hei, hentikan, 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 hentikan turunkan aku. Setahun kemudian. Ibu, patung besar apa itu? Itu adalah pahlawan bakery town, sayang. Namanya Brad. Mungkin aku akan tumbuh menjadi seorang pahlawan dan menjadi hati yang baik. Semua orang menyayangi Brad. Kau tak Cip sangat menyukainya sampai dia menyemih patungnya secara cuma-cuma. Wow, orang yang luar biasa. Kalau sudah besar, aku mau seperti Master Brad. Boleh kan, bu? Sampai saja, sayang. Pernikahan Putri Kek Ya ampun, apa yang kau lakukan? Itu tidak baik, tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kau gunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu perlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastar terbaik dihias dengan yoghurt Prancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan, stroberi raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu tidak berlebihan, kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel. Hari ini hari terbesar bagiku. Jangan lakukan kebetulan! Hei, kau! Oh, iya. Aku perlu pijat, aku bekerja seharian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu, lakukan lebih keras. Baik, yang mulia. Tidak sekeras itu, aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco. Iya. Penggorokanku sakit, bisa ambilkan aku minum? Tidak enak, kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak, aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di bakery town. Pelayanannya mengerikan. Begini baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akanku adukkan pada ibu kau. Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Aku rasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Oh. Hari ini pernikahan mater kekasihku. Aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih. Iya. Iya, sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangannya saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Stana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya, memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya. Terutama putri. Dan kami butuh. Aku lang ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias garis ini sekarang juga. Ya, benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan nombor setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekerja. Eh, sungguh? Kita harus bekerja. Ya! Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putih. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik! Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta. Tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Oh, dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Oh, bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti akan. Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku menira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikannya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya pulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Ya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu benar-benar cocok untukmu. Kau, kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Kurasa putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik. Ya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Iya, bisa menyebelaskan kalian ke penjara. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh, ya ampun. Apa itu? Ada apa ini? Oh, cantik sekali. Dia lebih cantik daripada putri. Shh, diam. Siapa itu? Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu. Apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih, apa itu berarti sekarang kau lajan? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga boleh minta nomor teleponmu, ya? Boleh. Peringin nomor teleponmu, ya? Apakah ada dalam Facebook? Boleh aku memintamu menjadi temanku? Aku bukan angin yang cantik. Aku lebih istimewa. Dia sangat cantik. Ayolah, Nona. Ini berapa nomor bunuhmu? Ini hari, bu. Kau ini salahmu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. Tidak. Tolong. Maafkan, anu yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayolah. Cepat sekali. Look, sir, it's a new game. What makes you think I would have any interest? Why didn't you tell me they have wacky chicken? Hehehe. Got you. Ah! What on earth was that? A new record. I haven't seen a score like that since Muhammad Bread Lee. 900 points. He's my idol. That's nothing. Back in my breadling days, I used to get over a thousand. So says the squishy piece of bread. I've seen flans with more muscle. And just what would a sack of potato starch like you know about muscle? What? You are looking at the former Fry Way boxing champion. Huh? What? Boxing? You don't believe me? I'll bet my yamburgini that my punch score is higher than yours. All right, but no take-backs later. Of course not. But if I win, I get to take any member of your staff that I want. That means one of us. What if this means Mr. Potato Chip wants me back? Mr. Bread, I have to ask, isn't this bet risky? I think Mr. Potato Chip might be after me. Don't you worry. I'm still the same bread that scored 1,000 points. There's only one breadwinner here. Allow me to chip in. Behold the Potato Tornado! I didn't know you could score that low. Oh, my crumb hurts. Mr. Bread, we shouldn't make fun of him. What if he comes at you next with his Potato Tornado? Finally, I can show them all. Watch and witness. This time, it's the dough that does the pounding! Thrust! Thrust! Mr. Bread, are you okay? What did I score? He only got one! Time ruined! Now, which one of you do I take? Oh, please not me! Who needs a milk toast like you? Though I could definitely use a new cashier. I don't care. I don't care. I don't care. Never mind. She reminds me too much of my mother. Huh? Huh? Hmm. 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 Fine. I'll take you. Huh? What? I can't take Sausage! Please! Sausage is my very best friend in the world! A deal's a deal! Sausage! Now you belong to me! Sausage! Sausage! From now on, this is where you work. Don't even think about running away. I'm starving after my spudly display. I think I may just eat this whole pizza. What? You hungry too? You want it? Go get it! Yum yum! I am one stuffed potato. I'm going to take a nap or you clean up. I don't want to see a single speck of dust. And I'll check. Now that was a nap. Ah! Dare I trust my potato eyes? I've never seen it this clean! Not bad, kid. Take that! Even I can reward good work. What are you doing?! Do you know how much I paid for this? You're not worth half the price of this cushion! Don't ever touch it again! Oh, my baby cushion! Huh? Thou lightbulb, my fickle friend. Must I do everything around here? Ah! 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 Phew! That could have been a bonafide shipwreck! Huh? Oh, wee! Yeah, yeah. I'm going back on what I said. Here's your new bed, kid. Ah! What have you done? Wasabi? Nacho? Tofu? How will I ever look like a yummy dessert now? I'm sorry, I'm sorry. Please just give me one more chance. If you ruin my hair again, I'll go! Now what? Huh? You think you can do it? Uh-uh. What choice do I have? It's all yours. Oh! Oh! Your luck is complete! Ah! Wow! I'm delicious! Why didn't you do this instead of that bento box gone wrong? Well... Consider me a loyal customer from now on! Ah! 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 Oh! Sausage... Wilk, bro, you gotta eat something. When I think of how my sausage must be suffering under that nasty potato chip, how am I supposed to ever eat again? At least have one little taste. Never! This is all because of you, Mr. Bread! You said that you were strong! One point, my grandma could wipe the floor with you! Leave me alone! Don't you show your face until you bring back my sausage! Wilk? Shazie Krabes, call the dairy medics. Here. There he is! Hurry! Oh boy! Where are you going? You'll never catch up to them! You really should eat, you know. Don't you want to be a nice, plump sausage? Isn't there another way? Hey Sausage, how about a nice little game of fetch? Okay? Let's just do it one time! I promise it'll be fun! Ha! Go fetch! Sausage! It looks like it's going to rain for a while. I miss my best friend! What was that? Sausage? Sausage! Sausage! I missed you so much! Let's never part again! It tickles! I guess my meat and potatoes life is over! Friends are overrated anyway! Who needs them? How's that todo day? You can't? Tap the mic right on me who needs them!? How will you try and lingerie? Terima kasih.